Eksperlatih Timlas U19 Indonesia tersebut juga sudah menyiapkan lawan untuk Timlas Indonesia pada FIFA Matchday 2023. Usai lawan Kurasyao, PSSI sudah siapkan lawan Timlas Indonesia untuk FIFA Matchday. Direktur teknis PSSI Indra Safri mengungkapkan bahwa Timlas Indonesia sudah mendapatkan gambaran jalan lawan untuk FIFA Matchday pada tahun 2023, seusai melawan Kurasyao. Sebelumnya, Timlas Indonesia dipastikan akan melawan Kurasyao pada laga FIFA Matchday tanggal 24 dan 27 September 2022 mendatang. Kepastian ini disampaikan oleh sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus Nusi mengaku bersyukur Timlas Indonesia bisa menghadapi Kurasyao. Menurutnya, ini akan menjadi pertandingan menarik bagi Timlas Indonesia. Kurasyao merupakan negara dari Kepulauan Karibia dengan peringkat FIFA 8 melumpah dan tergantung ke zona Konkakev. Untuk skuad Garuda saat ini menempati peringkat 155 dunia. Semoga dua kali laga melawan Kurasyao kami meraih kemenangan untuk mendongkrak peringkat FIFA Indonesia, dan sebagai salah satu persiapan mengikuti piala AFF akhir tahun nanti, kata Yunus Nusi. Sebelumnya, PSSI juga menjalin komunikasi dengan India untuk laga FIFA Matchday selain melawan Kurasyao. Opsi melawan India batal karena mereka mendapatkan sanksi dari FIFA. Di sisi lain, Indra Safri memastikan bahwa Kurasyao bakal jadi lawan terakhir Timlas Indonesia pada FIFA Matchday 2022. Eksplorati Timlas U19 Indonesia tersebut juga sudah menyiapkan lawan untuk Timlas Indonesia pada FIFA Matchday 2023. Indra Safri belum bisa menyebutkan lawan Timlas Indonesia untuk FIFA Matchday tahun depan. Namun yang pasti, Indra Safri mengaku bakal mengumumkan nama calon lawan Timlas Indonesia di waktu yang tepat. Timlasnya satu pot dengan Timlas Indonesia di Piala AFF 2022, media Malaysia, Gira. Malaysia dipastikan tak akan menghadapi Timlas Indonesia di babak grup Piala AFF 2022 setelah kedua tim berada dalam satu pot. Berdasarkan hasil penempatan pot Piala AFF 2022 yang dirilis Senin 22 Agustus 2022, Malaysia berada di pot 2 bersama Timlas Indonesia. Artinya, kedua tim tidak akan saling duel di fase grup. Penempatan pot ini ditentukan berdasarkan hasil dari dua turnamen sebelumnya. Media Malaysia SemuanyaBola.com turut mengomentari Timlasnya yang tak akan menghadapi Timlas Indonesia. Dua rival ini tidak akan bertemu di babak penyisihan grup Piala AFF edisi 2022. Malaysia dan Indonesia harus walos dari grup masing-masing untuk saling bertemu di semifinal atau final. Tulisnya dikutip Rabu 23 Agustus. Meski tak bersuah di fase grup, Timlas Indonesia dan Malaysia berpeluang jumpa di babak berikutnya andai meraih hasil positif. Menurut media Malaysia, ini bisa digunakan sebagai ajang pelas dendam setelah Malaysia dipermalukan Timlas Indonesia di Piala AFF musim lalu. Kala itu, Timlas Indonesia menang 4-1 atas Malaysia di laga penutup grup. Imbasnya skuad Harimau Malaya yang ditukangi pelatih lama Tan Ceng Ho harus angkat koper. Andai kedua negara lolos ke babak selanjutnya, kesempatan bertemu ada di sana. Pasukan Kim Pan Gon pasti ingin membalas dendam ketika menghadapi Sintayong. Sambungnya. Dua pemain Persis Solo dipanggil Sintayong. Pelatih Timlas Indonesia U-19 Asuhan Sintayong memanggil dua pemain Persis Solo. Pemain yang dipanggil Sintayong untuk berkuat Timlas Indonesia adalah Zanadin Faris dan juga Erlangga Setio. Kabar tersebut disampaikan Akademi Persis Solo melalui laman Instagram pribadi mereka at Persis Yot. Zanadin Faris dan Erlangga Setio akan mengikuti pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia. Misha U-19 guna persiapan AFC U-20 ASEAN Cup 2023 Qualifiers pada 14 hingga 18 September di Surabaya. Semangat untuk membela Garuda di dada. Zanadin dan Erlangga. Tulis Persis Yot dikutip dari polasport.com. Berposisi sebagai penyerang, Zanadin sudah tampil dalam tiga laga squad Garuda Asia pada biala AFC U-19 2022 lalu. Sementara Erlangga Setio merupakan keeper muda potensial dari Persis Solo. Dengan tinggi hampir 1,9 meter dia diharapkan bisa bermain apik menjaga gawang squad Garuda Asia. Setio juga sempat menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan jelang piala AFC U-19 2022. Namun di piala AFC U-19 2022 lalu, dia belum mendapatkan kesempatan untuk tampil. Sehingga besar peluang untuk Erlangga untuk debut bersama squad Garuda Asia. Sintayong akan turun langsung dan memimpin TC ini. Dua laga uji coba juga rencana akan digelar pada 3 dan 5 September 2022. Setelah menjalani TC di Jakarta, pemain akan diberangkatkan ke Surabaya yang akan jadi venue kualifikasi piala Asia U-20 2023. Terima kasih telah menonton!